Kitab Yosua, Pasal 3 Mujizat di Sungai Yordan Pada pagi berikutnya, Yosua dan semua orang Israel bangun dan meninggalkan Sitim. Mereka berjalan ke Sungai Yordan dan berkemah di sana sebelum mereka menyeberang. Sesudah tiga hari, para pemimpin mendatangi kemah-kemah dan memerintahkan umat. Kamu akan melihat imam-imam Lewi membawa kotak perjanjian Tuhan Allahmu. Pada saat itu, ikutilah mereka. Tetapi jangan terlalu dekat. Jagalah jarak sejauh seribu meter di belakang mereka. Kamu belum pernah ke sini sebelumnya. Jadi, jika kamu mengikuti mereka, kamu tahu kemana harus pergi. Kemudian, Yosua berkata kepada umat, Kuduskanlah dirimu. Besok Tuhan memakai kamu melakukan mucizat. Yosua berkata kepada para imam, Angkatlah kotak kudus itu dan pergilah menyeberang sungai mendahului umat. Jadi, mereka mengangkat kotak itu dan membawanya di depan umat. Kemudian, Tuhan berkata kepada Yosua, Hari ini, aku mulai membuatmu orang besar di dalam pandangan orang Israel. Kemudian, orang Israel tahu bahwa aku menyertaimu sama seperti halnya dengan Musa. Para imam mengangkat kotak kudus itu, Katakan kepada imam-imam, Berjalanlah ke pinggir sungai Yordan dan berhenti sebelum kamu menginjak air. Yosua berkata kepada orang Israel, Datang dan dengarkanlah perkataan Tuhan Allahmu. Inilah buktinya bahwa Allah yang hidup sesungguhnya bersama kamu, Dan dia pasti mengalahkan orang kanaan, Hed, Hewi, Feris, Girgasi, Amori, dan Yebus. Kotak kudus Tuhan semesta alam akan mendahului kamu Begitu kamu menyeberangi sungai Yordan. Sekarang pilihlah dua belas orang, Yaitu seorang dari setiap suku Israel yang dua belas itu. Para imam mengangkat kotak kudus Tuhan, Tuhan adalah Tuhan semesta alam. Mereka mengangkat kotak itu di depanmu, Melangkah ke dalam sungai Yordan. Apabila mereka memasuki air itu, Air sungai Yordan berhenti mengalir, Dan air bertumpuk bagaikan sebuah bendungan. Para imam mengangkat kotak kudus, Dan umat meninggalkan perkemahannya. Mereka mulai menyeberangi sungai Yordan. Pada musim panen, Sungai Yordan meluap. Jadi, sungai itu meluap. Para imam yang mengangkat kotak kudus, Tiba di pinggir sungai. Ketika mereka menginjak air, Air segera berhenti mengalir, Dan memenuhi tempat itu bagaikan suatu bendungan. Air itu tinggi sepanjang jalan, Sejauh jalan ke Adam. Suatu kota dekat Zaretan. Umat menyeberangi sungai itu dekat Yeriho. Tanah di tempat itu menjadi kering, Dan para imam yang mengangkat kotak kudus Tuhan, Berdiri di tengah sungai dan berhenti. Para imam menunggu sampai semua orang Israel berjalan di sungai Yordan di atas tanah kering. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.